Siutai Gin Piao Jilid 9. Tuyahun Tiyo berlaku telengas, bukan saja mereka memang musuh-musuh besar, juga selama akhir-akhir ini ilmu tumbaknya ia telah latih dengan keras, hingga dalam tempo pendek ia telah peroleh kemajuan. Dan serangannya sekarang adalah serangan yang istimewa. Tek Hwi berlaku awas dan sebat, maka ia bisa lihat datangnya serangan dengan sekonyong-konyong itu, sambil berlompat ia tangkis tusukan yang mengarah tenggorokannya, dan ketika Gopo berlaku gesit akan tusuk ia berulang-ulang, ia pun saban-sabat tangkis dan bacok ujung tumbak orang itu. Siutai tidak tinggal diam, dari sebelah kiri ia pun maju akan menyerang. Tumbaknya ia geraki dengan tak kalah sebatnya. Ini kali ia tidak pakai pian. Dalam hal menggunakan tumbak, ia tidak berada di bawahan Gopo, sedang tenaganya terang lebih besar. Ia senantiasa arah iga kiri orang. Kapan tumbaknya Chiautai datang, Tek Hwi menangkis sambil berkelit. Ia merasa tidak leluasa dengan senjatanya, golok rampasan, karena ia biasa menggunai pedang. Di sebelah itu, ia pun menggendong orang, yang minta tenaganya. Syukur buat ia, ia punya tenaga besar dan punggung kuat berkat kebiasaannya memanggul arang. Gopo dan Chiautai merangsak terus, keduanya dapat hati, sedang kemudian lantas datang seorang lain yang bersenjata poan keantit. Kasihlah aku yang bikin habis binatang ini demikian teriakannya orang lain yang baru datang ini. Aku hendak balas sakit hatinya saudaraku yang ketiga. Tek Hwi jadi makin berhati-hati, karena ia bisa menduga pasti musuh yang baru ini tentunya lotai. Dan tempo senjata yang luar biasa menyambar, hingga ia mesti layani tiga musuh, ia putar goloknya akan singkirkan bahaya. Sembari berkelahi, Tek Hwi mundur setindak dengan setindak. Dengan putar goloknya, ia bisa lindungi diri berbareng keselamatannya si Yao Hong, yang terus menggemblok di punggungnya, kedua kakinya menjepit, kedua tangannya merangkul dengan keras. Sebenarnya si cantik ini adalah suatu rintangan bagi bergeraknya kaki tangan dan tubuhnya selagi ia hadapi banyak musuh. Di dekat pintu lain, orang tua berdiri dengan angker. Jangan kasih dia lolos demikian kata orang tua itu. Dari jurusan lain tertampak datangnya beberapa orang lain, ada yang bawa senjata yang tajamnya bersinar-sinar, ada yang bawa lentera yang diangkat tinggi-tinggi, hingga pelataran dalam itu jadi terang. Di antara orang banyak itu segera tertampak Han Kim Kong. Tahan dulu berteriak cuan rumah, pahlawannya raja. Dia mesti diperintah turunkan dahulu orangku itu. Teriakan itu tidak mengasih hasil. Lau Pek Hwi demikian ia berteriak pula, Lau Pek Hwi, kau mesti mengerti. Sekali ini kau tidak akan bisa lolos. Gundeku banyak, buat kau rampas satu antaranya, bagiku tidak ada halangannya. Meski demikian, kau tentu tidak bisa kabur. Lihatlah orang-orang, asal mereka meluruk, terang kau akan tidak bisa hidup lebih lama pula. Maka itu, aku masih mau pandang pada guru kau, Lau Pek Hwi, hayo turunkan orangku itu, nanti aku bukai kau jalanan lolos. Teg Hwi tetap tidak guberi seruan itu, ia tetap melayani dengan gagah pada tiga musuhnya, kepandainya cukup, tenaganya besar, kendati ia bersenjatakan golok. Ia tidak kasih ketika akan tiga senjata musuh coba mengenai tubuhnya. Lau Tai nampaknya ibuk dengan ia punya poan keampit, yang ia tidak berhasil membuat berkenalan sama tubuh musuh. Tiau Tai pun ibuk, karena tumbaknya hampir-hampir kena di babat kutung. Serangannya Gopo juga menjadi lebih kondor, sebab ia telah rasai kedua lengannya mulai gemetaran. Di dalam saat yang berbahaya itu, Pengelotai Swee berseru, ia geraki tubuhnya, akan nyerbu ke dalam medan pertempuran. Jangan, jangan. Tahan tiba-tiba terdengar cegahan. Lau Tai Hwi dengar nyata suara itu, suara dari Long Tian Hiong, maka ia menjadi haran. Eh, dia pun ada di sini ia pikir. Aku tak sudi keponakannya, tentunya ia gusar, maka ia sekarang datang kemari buat bantu musuh. Tetapi Long Tian Hiong majukan diri untuk cegah tongelotai Swee, terang kelihatannya ibuk luar biasa. Tahan demikian cegahannya pula. Ini bukan caranya berkelahi. Kalau Lau Tai Hwi binasa, tentu akan binasa orangnya Samya ia lantas hadapi anak muda kita. Tai Hwi ia lanjuti. Kau satu laki-laki, kenapa kau lakukan pebuatan ini? Hayo kau turunkan orang punya nyonya itu, aku hendak bicara sama kau. Aku tanggung, bahwa orang tidak akan bikin kau celaka. Teg Hwi tidak pedulikan ucapan itu, ia menyerang terus, sambil lihat lewangan untuk melarikan diri. Ia mesti bisa keluar dari kepungan, baru ia bisa tolong dirinya, dan tolongi Xiao Hong juga. Di atas genteng waktu itu tertampak dua orang. Kau orang berdua hati-hati Han Kim Kong teriaki. Dua orang itu. Jaga supaya dia tidak bisa kabur. Dengan orang dik punggungnya ia banting-banting kakinya, karena sengit dan penasaran. Hati-hati menjaga orangku itu ia memperingati. Kau, Teg Hwi, kau turunkan dia. Kau turunkan, mari kita bicara. Aku harap kau pandang padaku. Lau Tian Hiong pun berkata pula, apabila ia dapatkan anak muda itu tidaklah demi siapa juga. Ketika aku dengar kabar, aku sudah lantas datang kemari, maksudku adalah untuk datang sama tengah, guna akurkan kau orang. Lau Pek Hwi, Lau Hiantit, aku ingin bicara sama kau. Aku juga hendak bicara sama kau, untuk berdamai kata pula Hong Kim Kong, yang lihat juga piausu dari tioki kau itu tak digubris. Lau Pek Hwi, dengan memandang gurumu, aku tidak nanti bikin kau celaka. Teg Hwi, mari kita bicara, kau jangan khawatir. Semua seruan dan bujukan itu tidak memakan terhadap anak muda kita, karena berbareng dengan itu, sepasang poan koan pit dan tumbak masih saja mendesak ia, dan tumbaknya Gopo menyusul di belakang dua senjata kawannya. Akhir-akhirnya Tongelo Otai Suwai maju lagi, ia geraki toya besinya, yang ia angkat tinggi untuk dipakai menimpa kepalanya pemuda beradat keras itu. Teg Hwi, dengan tangan kirinya bantu pegangi. Siow Hong, tetap mainkan goloknya. Siapa kesudian berdamai sama kau kata ia dengan suara mengejek. Siapa terpedaya itu cuma bisa kejadian satu kali saja. Buat apakah sebut-sebut guruku? Ketahui oleh kau, hari ini Lau Teg Hwi hendak balaskan sakit hati gurunya, dengan berbareng tolong En Cie Siow Hong. Semua orang heran akan dengar Siow Hong dipanggil En Cie. Cuma Hong Kim Kong, yang menjadi makin ibuk. Teg Hwi telah jadi makin sengit. Kau jangan pandang aku Lau Teg Hwi sebagai bukannya satu hohania teriak pula. Aku tolong En Cie ku ini untuk balas budi kebaikannya. Aku tidak ingin En Cie ku teraniaya dan terhina, di mana orang siksa ia. Ketahui oleh kau, Lau Teg Hwi satu laki-laki sejati. Ucapan ini ditutup sama terjangan hebat, untuk meloloskan diri dari kepungan itu. Dua ujung tumbak telah menyusul orang yang hendak kabur itu. Tapi Teg Hwi, dalam sengitnya, membabat keras ke belakang, sebagai kesudahan manat tumbaknya Cieo Tai kena juga dibikin kutung, hingga satu bacokan lain bikin Piausu itu rubuh sambil keluarkan jeritan seram. Jangan kasih ia lolos berteriak Lo Tai, yang berseru berulang-ulang. Tongelo O Tai Iswe telah terpaksa turun tangan, ia telah kerjakan toya besinya yang berat. Dengan kegesitannya Lau Teg Hwi kelit senjata berat itu, maka toyanya jago itu mengenai tanah, mengenai Jubin, sampai menerbitkan suara keras. Dan Jubin hancur meletik belarakan. Hang Kim Kong lompat maju dengan sepasang gaetan Hok Chiu Kau, tetapi Teg Hwi terlalu licin bagi dia, serangannya kena ditangkis. Selagi ia tarik pulang tangannya, anak muda itu sudah lewatkan ia, lari ke pintu, hingga sebentar kemudian muridnya Feng Jai sudah ada di pekarangan lain. Gedungnya Hang Kim Kong memang panjang dan banyak ruangannya. Setelah berada di pelataran depan, Teg Hwi jadi terlebih bersemangat pula. Gopo dengan tumbaknya mengejar di muka, di belakang ia ikut orang-orangnya atau kawan. Juga pelataran itu memang ada beberapa orang, yang semuanya bersenjata. Lagi sekali Teg Hwi kena di kurung, ia berani berbareng ibuk juga. Ia telah gunai terlalu banyak tenaga, hingga sekarang ia bernapas sengal-sengal, siau hang di punggungnya bikin ia merasa sangat tidak leluasa. Tapi si cantik itu ia tidak bisa turunkan. Coba tidak ada orang yang gendoli ia, ia tentu sudah mengamuk sebagai kerbau gila. Tongelo Otaiswe telah memburu dengan tongkatnya yang berat. Selagi Teg Hwi repot menangkis macam-macam senjata yang mendekati tubuhnya, mendadakan dua orang rubuh sambil keluarkan jeritan yang mengerikan dan kemudian terdengar seruannya Gopo, awas! Senjata rahasia! Tia Wusu ini cuma bisa berteriak satu kali, ia pun menjerit kesakitan dengan tumbaknya terlepas, terlempar ke tanah berbareng sama tergulingnya tubuhnya. Sekejap saja, kekalutan terjadi dalam rombongannya Han Kim Kong. Siapa, siapa, siapa yang lepas senjata rahasia ia tanya berulang-ulang, suaranya gugup. Ia berkhawatir berbareng mendengkol. Teg Hwi juga turut kaget, karena ia tidak tahu siapa yang sudah bantu ia secara rahasia itu, tetapi ia tidak mau bingung saja sebagai banyak orang-orangnya Han Kim Kong. Selagi serangan mendadak berhenti, ia lari ke depan, ia loncat beberapa kali akan akhirnya ia njot tubuh, loncat naik ke atas genteng. Ia girang bukan main, ia bersyukur tak terhingga, karena ia masih punya tenaga akan loncat naik bersama-sama gendolannya. Di atas genteng juga Teg Hwi tidak mau ayal-ayalan. Ia lari dengan cepat, melewatkan beberapa wubungan, hatinya lega waktu ia sampai di genteng terakhir, karena dari situ ia bisa loncat ke tembok. Pekarangan, akan terus loncat turun ke bawah, hingga segera ia berada di luar. Ia tidak pedulikan ada yang mengejar atau tidak, ia lari di ganggang, dari yang satu ke lain, hingga sebentar kemudian, ia telah sampai di jalan besar. Tong, tong demikian terdengar suara kentongan. Jadinya waktu itu sudah jam 2. Meski begitu, di antara orang-orang rongga ia masih lihat 1 atau 2 orang yang lagi berlalu lintas. Aku bawa golok, inilah berbahaya, pikir anak muda ini, yang segera lemparkan goloknya, hingga waktu ia lari lebih jauh, ia merasa leluasa sekali. Ia gunai kedua tangannya akan pegangi si cantik di punggungnya. Seng Putri malah memancarkan sedikit cahayanya. Supaya bisa menyingkir dari mata orang, Teg Hwi lari di sepanjang pinggiran tembok, larinya ia kendorkan sedikit. Semua pintu waktu itu telah ditutup atau dikunci, kecuali pintunya satu warung kecil, warung yang Teg Hwi kenalkan dengan baik, hingga hatinya jadi lega bukan main. Lantas saja ia gendong siyao hang masuk ke dalam warung itu. Itu adalah warungnya Tio Po Chu, si sahabat baik, siapa lagi kerjakan mie untuk dijual sebentar pagi. Dan Fang Toa, kawannya yang lain, lagi bekerja juga, membantu si orang syiti itu. Mereka ini terperanjat waktu mendadak mereka dapatkan adana robos masuk seorang, dengan orang itu menggendong orang perempuan dengan baju dan kunerah. Syukur ada api, yang cukup terang, hingga mereka segera kenalkan pemuda kita hingga hati mereka tidak goncang terlebih jauh. Ah mereka berseru, dengan hati mereka lantas menjadi lega. Teg Hwi tidak bilang apa-apa, ia segera turunkan siyao hang dari punggungnya, tetapi si nona sudah pingsan dan kakinya tak kuat berdiri akan menahan tubuhnya. Maka pemuda itu lekas-lekas pondong orang punya tubuh, buat dibawa masuk ke dalam. Tan Mo A Chu, yang sedang tidur, mendusin dengan kaget. Apakah artinya ini, eh ia tanya sambil berbangkit dan duduk numperah di atas pembaringannya. Justeru itu Tio Pocu dan Fang Toa ikut masuk. Kami cuma mau beristirahat sebentar di sini, segera kami akan pergi pula. Kemudian Teg Hwi kata pada sekalian kenalan itu. Dengan hati-hati ia letakki siyao hang di atas pembaringan tanah. Jangan khawatir, semua di sini sahabat-sahabatku, semua orang-orang baik, ia kata pada siyao hang. Tan Mo A Chu, bersama-sama tikarnya, lekas minggir. Ia kenal si nona itu, maka juga ia nampaknya kaget. Ini toh nona dari keluarga honiatannya sambil. Awasi Teg Hwi. Kau kenal dia, inilah lebih baik pula, kata Teg Hwi, yang napasnya masih memburu. Tapi kau jangan curiga apa-apa. Ia aku punya enci ye, baru saja aku tolongi bawa ia lari dari rumah keluarga itu. Ketika itu Tio Chiang Kui, ayahnya Pocu, mendusin, ia duduk di atas pembaringannya. Ia nampaknya khawatir, apabila ia ketahui duduknya hal. Teg Hwi, hati-hati ia kasih tahu. Hang Kim Kong tak boleh dibuat permainan. Bawa lari gundik orang pun melanggar undang-undang. Mendengar ucapan orang tua itu, Siao Hang singkap rambutnya yang menutupi matanya. Jangan takut, ia bilang. Aku adalah saudara dari nyonya Giesu, aku sanggup lindungi Teg Hwi, cuma sekarang belum waktunya. Teg Hwi, coba kau pikir, kemana kita harus pergi. Mereka ini orang-orang dagang, kita tak boleh gercoki mereka. Aku punya tempat, ialah aku punya piau-piam, Teg Hwi jawab. Asal aku dapatkan pedangku, aku tak takuti siapa juga. Tidak, itu bukannya daya, Tio Pocu bilang. Kau memang pandai mainkan pedangmu, tetapi apa kau kira malam ini mereka akan cari kau lihat besok. Kalau mereka datang kau boleh hajar mereka itu, tetapi kalau mereka datang sama orang polisi, bagaimana? Ingat, Han Kim Kong adalah si Ewi. Biar bagaimana, kau bawa minggat istri orang, kau bersalah. Siapa bilang dia ini istrinya kata Teg Hwi, seraya tunjuk Siao Hang. Dia ini adalah orang yang dihina, yang dianiaya. Semua gundiknya Han Kim Kong adalah asal rampasan, hingga entahlah berapa banyak orang yang ia telah siksa. Aku bawa lari Siao Hang untuk tolong padanya. Bicara pelahan, kata si Nona. Warung ini ada di tepi jalan besar, kalau mereka kebetulan lewat, mereka akan dengar kita. Ia lantas menangis, ia susut air matanya. Teg Hwi, ia tambahkan, aku sudah kau tolongi, aku tidak bisa kembali, kembali artinya mati. Memang, sesudah keluar, mana kau bisa kembali, kata Tio Pocu. Teg Hwi muda dan hatinya baik, inilah kita tahu. Tetapi mengenai urusan ini ia tidak bisa berdiam lama di sini. Sebentar pagi, lantas akan datang banyak orang yang hendak belanja. Lebih baik kalau dia pulang ke Buntau Kau Tio Chiang Kui usulkan. Benar letan mo'acu nyatakan setuju. Teg Hwi, bukankah rumah kau adanya di Buntau Kau? Baik kau ajak si nona ke rumahmu, untuk berdiam buat beberapa bulan. Kau sendiri pun jangan datang-datang ke kota. Bekerja di Piau Tiam mesti saban-saban bertempur, menolongi orang juga mesti bertempur lagi. Tidak peduli apa yang Teg Hwi bilang, Pocu beramai anggap Siau Hang sebagai bakal istrinya pemuda ini. Siau Hang susut air matanya, kepalanya tunduk, kedua bibirnya ditutup rapat. Pada mukanya ada tanda balan bekas pecut, tetapi itu tak melenyapkan kecantikannya. Ia memang masih muda, ia suruh buat jadi pasangannya Teg Hwi. Sekarang pun ia dandan serba merah, sampai pada sepatunya. Teg Hwi diam, ia berduka dan berpikir keras. Ia setuju akan menyikir ke Buntau Kau, hanya ia pikir pintu kota telah terkunci semua, bagaimana ia bisa loloskan diri. Untuk antar Siau Hang, kita mesti sewa kereta, kata Tan Moacu akhirnya. Kita tidak boleh pakai kereta sini, sebab kusirnya tentu akan lantas kasih kisikan pada Han Kim Kong. Aku punya adik Misan yang membawa kereta, yang tinggal di Haptat Mui, nanti aku pergi panggil dia. Dia mesti datang dan berangkat sebelumnya terang tanah, dan juga tak boleh ambil jalan dari Chiang Gie Mui, sebab di sana Han Kim Kong tentu pasang orangnya untuk memenggat. Kita mesti ambil jalan sedikit jauh, dari Eng Teng Mui di selatan, dari sana baru menuju ke barat, tidak usah sampai jam 10, kau tentu akan sudah lewatkan Lohu Kau Kiu. Tio Chiang Kui akur sama pikiran ini, begitu pun Tio Kocu, maka Tan Moacu lidah tidur lagi, sebagai. Kawan yang jiat sim ia betul di pakaiannya, ia lantas keluar rumah akan pergi cari saudara misalnya itu, guna sewa keretanya. Teg Hui kemudian nyatakan ingin pulang dulu ke Piau Tiam, buat ambil luang dan pedangnya, karena itu semua perlu untuk ia guna perjalanannya, guna tempur Han Kim Kong kalau ia sampai dirintangi pula. Baiklah, Tio Kocu bilang. Tetapi kau mesti lekas pergi dan lekas kembali. Kau harus insaf, di sini ada Anso ini, dan Gopo beramai yang tinggal di seberang sana kenal kita. Aku tahu, kata Teg Hui, aku akan lekas kembali. Hati-hati, jangan kau kena ditipu mereka, Siau Hang pesan. Teg Hui geleng kepala, mulutnya bersenyum mewah. Tidak apa, kau jangan khawatir, ia bilang. Kemudian, ia bertindak pergi. Pocu ia minta kunci pintu dan padamkan lentera di luar rumah. Lalu dengan lewatkan ganggang ia pergi ke Hoat Le Piau Tiam. Ia tadinya sangka Han Kim Kong akan susul ia ke Piau Tiam, siapanya na, ia dapati Piau Tiam sunyi, pintunya di kunci. Rupanya Tong Kim Ho belum ketahui ini, pikir anak muda ini. Baik aku antar supaya ia tak ketahui sama sekali. Dengan ia tak tahu apa-apa, Han Kim Kong juga akan tak bisa ganggu dia. Maka ia tidak ketuk pintu, ia anjot tubuh akan loncat naik ke tembok, dari situ loncat turun masuk ke sebelah dalam. Ia lihat cahaya api, ia dengar berisiknya suara suifoal. Dengan hati-hati ia menuju ke kamarnya, yang tidak ada apinya. Ketika ia sudah tarik daun pintu, ia lantas bertindak masuk. Tiba-tiba ada bayangan hitam berkelebat hingga ia terkejut. Siapa ia menegur? Oh, kau baru kembali demikian suara jawaban. Mana Gou Tai Tai? Tek Hwi jadi heran, karena ia kenalkan Hyang Jiye. Eh, kenapa kau datang kemari? ia tanya. Apa? Orang di sini tak ada yang tahu. Tidak, tidak ada yang ketahui, sahut Buddha itu. Tadi aku telah digaplok dan ditendangi oleh Hon Kim Kong, tapi karena mereka repoti kau, aku akhirnya bisa loloskan diri. Aku sangat ketakutan. Selagi aku sembunyi di pinggiran, tiba-tiba ada seorang yang lari padaku, terus aku digendong pergi. Tek Hwi heran bukan main. Apakah kau tidak kenalkan orang itu? Tidak. Karena kaget dan takut, aku meram saja. Aku dibawa lari di atas genteng, sekian lamanya, sampai tadi aku dilempar ke dalam pekarangan rumah ini. Orang itu berlalu pula dengan tak kata apa-apa. Dengan pelahan-pelahan baru aku kenalkan Piau Tiam, maka aku masuk ke dalam kamar ini. Aku tak berani nyalahkan api, malah aku tak berani bersuara. Juga. Aku tunggui kau, baiknya kau pulang. Apa kau berhasil menolong Gou Tai Tai? Tek Hwi tidak berani berpikir lama. Kau telah ketolongan, bagus, ia kata. Aku segera akan bawa kau pada Siow Hong. Jangankah sebut-sebut lagi Gou Tai Tai. Besok aku nanti antar kau keluar kota, ke rumahku. Buda itu sesenggukan pelahan. Benar, ia kata, dengan begini menyatakan kau punya Liang Sim, bahwa tidak sia-sia kami berlaku baik terhadap kau. Tek Hwi tidak sahuti budak itu, ia hanya ambil luang simpanannya, juga pedang yang digantung di tembok. Mari, ia kata kemudian, pada Hiang Jie, yang ia tuntun keluar. Tong Kim Hou kedengaran mendehem, suwi fo'anya masih berbunyi terus. Tek Hwi tidak ganggu Piau Su itu, hanya ia lebih perlukan gendong Hiang Jie, buat dibawa keluar dari Piau Tiam. Tadinya ia pikir untuk tuntun budak itu, tetapi kapan ia ingat bahwa lari adalah lebih cepat, ia lalu menggendong terus. Ia lari baru beberapa tindak, ketika ada suara benda menyambar, sia-sia saja ia berkelit, Hiang Jie ketolongan tapi batu timpah jidatnya yang kanan, hingga ia merasai sakit. Ia kaget berbarang murka. Hampir saja ia menegur, siapa si penyerang itu. Ini tentu guruku, yang main-main sama aku, demikian ia pikir kemudian. Orang lain tak ada yang punya kepandayan sebagai Su Hu. Dia yang tolong aku disarangnya Han Kim Kong, tentu dia juga yang tolong Hiang Jie. Lantas ya kata, Su Hu, aku tahu kau. Tolong Su Hu perlihatkan diri kepada aku. Aku mengaku salah, Su Hu, harap kau maafkan aku. Tetapi tidak ada jawaban, sedang hatinya terharu. Lekas kata Hiang Jie di samping kupingnya pemuda itu. Kita mesti lekas cari Xiao Hong. Kau bikin apa? Di sini tak ada orang. Dengan terpaksa, Teg Hui lari ke arah selatan. Justeru itu, dari jurusan selatan mendatangi serombongan orang antaranya ada yang bawa lentera besar dan kecil. Tentulah mereka rombongannya Han Kim Kong, pemuda ini berpikir. Mereka mesti dihajar. Tapi di mana aku mesti tundahi Yang Jie? Su Hu ada di sini, ia tidak mau perlihatkan diri. Kenapa aku mesti tempur mereka itu? Lebih baik aku tahan sabar, aku pergi pada Xiao Hong. Mereka ini tentu mau cari Tong Kim Hou. Oleh karena ini, ia lalu loncat naik ke atas genteng, buat berlari-lari di situ, hingga Hiang Jie ketakutan. Rembulan malam itu agak guram, di jalan tidak ada orang lain, cuma rombongan itu yang kasih dengar gerutuan. Cepat sekali Teg Hui sudah sampai di warung, di mana Hiang Jie ia turunkan. Ia segera mengetuk pintu, yang baru dibuka sesudah Tio Pocu menanya dengan melihat siapa itu di luar. Lekas, lekas masuk kata cuan rumah begitu lekas pintu di pentang. Apakah kau tidak lihat di tiantai piau-tiam di sana begitu banyak orang, begitu berisik, semua pada pasang lentera. Lekas masuk. Teg Hui bertindak masuk sambil tuntun si budak perempuan. Eh, eh, siapa ini? Tanya Pocu setelah ia kunci pintu. Tapi Teg Hui tidak jawab perlanyaan itu, ia terus masuk ke dalam dengan masih tuntun si nona, sampai mereka berada di dalam. Xiao Hong dan budaknya lantas saja saling rangkul dan menangis. Bagaimana, eh, tanya Pocu, yang menyusul masuk. Sudah satu, sekarang jadi dua. Sudah punya istri, lantas kau tambah anak pepungut. Jangan bingung, Teg Hui bilang. Ia bukan anak angkat, hanya budaknya, yang ditolong oleh orang lain dan dibawa padaku, hingga aku mesti ajak ia kemari. Pelahan, pelahan, bicara pelahan, kata Tio Chiang Kui. Dia sudah datang kemari, biar saja, sendiri atau berdua mereka toh akan naik kereta. Hanya kau. Teg Hui, sahabatku, bagaimana dengan kau nanti? Ingat, mereka ada dua mulut. Tidak apa, Teg Hui manggut. Pamanku telah peroleh banyak uang dari aku, ia tentu belum hamburkan habis uang itu. Aku sendiri pun bawa uang. Lah keluarkan uangnya serta beberapa potong emas, diserahkan pada si Yohong. Tolongkah simpan ini, ia kata. Nona itu menolak. Lebih baik kau yang pegang sendiri, ia bilang. Kalau aku yang pegang, aku khawatir hilang. Semua perhiasanku tak kena terbawa, ada sedikit uangku aku titipkan pada kedua nciye angkatku, maka nanti saja, pelahan-pelahan kita berdaya untuk minta kembali. Tidak usah, Teg Hui menjegah, toh uang itu uang tak halal dari Han Kim Kong. Di Piau Piam masih ada uangku, aku pun tidak pikir untuk ambil itu. Tong Kim Hou baik, ia sekarang bisa kerembet-rembet, maka biarlah ia pakai uangku itu. Dengan andali kepandaianku, aku nanti cari uang pula. Sekarang ini suhu sudah kembali, orang yang tolong hiang jie mesti ia adanya. Kau masih sebut-sebut ke gurumu kata si Yohong. Dia sudah dibikin mati karena jengkel oleh Han Kim Kong. Kau dibenci justeru karena gurumu itu. Aku dengar sendiri, bagaimana Han Kim Kong bersekongkol sama Gopo untuk bikin celaka. Gurumu dan kau juga. Kau tahu, Han Kim Kong sebenarnya taruh harapan padamu, supaya ia bisa nikahkan adik perempuannya, yang tak ada yang sudi, kepada kau, supaya kemudian kau bisa bantu ia mengganas, tapi kau menampik, maka kau dibenci, dimusui. Teg Hui mendongkol bukan main, ia tertawa dingin. Han Kim Kong belum kenal lau Teg Hui ia kata dengan sengit. Sekalipun Lau Pogo dari Tio Ki. Kawahku masih tak penuju, apapula adiknya siapa itu Lau Pogo si Yohong menanya. Apakah dia cantik hiang jie turut menanya. Sudah, jangan perdulikan dia Teg Hui geleng kepala. Dia tinggal di tempat yang jauh. Kita masih bicarakan urusan kita. Kita toh berangkat dengan naik kereta tanya si Nona. Benar, tapi siapa tahu kalau kita dipegat? Masa bodoh kata si Nona dengan sengit. Biar aku mesti binasa, aku tak nanti mau ikut pula padanya. Aku juga tak sudi kembali kata hiang jie. Untuk selamanya aku hendak turut kau, ia ubah perkataannya, aku akan terus ikuti kau. Bagus kata Teg Hui. Dengan pedangku ini, aku sanggup tolong loloskan kau semua. Ah, kau omong dengan suara keras Tio Chiang Kui peringeti. Nanti orang dengar suara kita. Kemudian ia menoleh pada Tio Pocu, anaknya, pergi kau keluar. Kau kasih bangun pada Fang Toa dan pembantu kita. Kita mesti bekerja, supaya Piau Tiam di depan liap kita lagi bekerja dan tak curiga. Pikiran itu benar, maka Pocu banguni Fang Toa dan pembantunya, buat diajak keluar dari kamar untuk terus bekerja. Hiang jie lantas rebahkan diri di pembaringan, siau hang masih numrah, Teg Hui tetap berdiri di depannya. Nona ini awasi anak muda itu. Ia sudah rapikan rambutnya, hingga kelihatan mukanya yang manis, meskipun adanya tanda balan. Ia mirip dengan Nona pengantin. Dengan pelahan siau hang ulur tangannya, akan cekal tangannya si anak muda. Nchie, kau tidurlah, kata Teg Hui, seraya menyingkir. Pergi kau mengasuh, sebentar kita mesti lakukan perjalanan. Kenapa sampai sekarang ini kau masih saja panggil aku Nchie, kata si Nona. Kau jangan berbuat begitu, nanti orang tertawai kita. Tidak, Nchie, Teg Hui kata. Aku berlaku jujur, taruh kata suhu ketawi, ia tak akan gusari aku. Pemuda ini pakai ikat pinggang dari si Nona, hingga kelihatan pinggangnya yang cekleng, dadanya yang lebar, romannya gagah. Siau hang memandang sebentar, ia menghela nafas. Justeru itu, ia dengar orang ketuk pintu, hingga ia terperanjat, sedang Teg Hui segera siap dengan pedangnya. Tapi yang muncul adalah Tan Moacu, dengan kabarnya, kereta sudah didapatkan, sebentar sebelum terang tanah ia akan datang kemari, pasti. Teg Hui manggut. Tan Moacu lihat Hiang Jie, yang lagi rebah. Siapa dia itu, ia tanya. Sebelumnya Teg Hui menyahut, Tio Pocu sudah tarik kawannya itu, maka berdua mereka pergi keluar akan lanjuti pekerjaan mereka membuat kue. Mereka begitu repot, rupanya ini yang menyebabkan pihak Tian Tai Piao Tiam tak curigai mereka. Atau pihak Han Kim Kong menduga keliru. Iyalah mereka anggap Teg Hui tidak begitu bodoh akan bawa Xiao Hang sembunyi ke warung itu. Tan Moacu bekerja sambil terus pasang metu keluar, dari itu ia bisa lihat pintu Piao Tiam dikunci dan dari dalam situ tidak tertampak cahaya api. Di jalan besar juga masih belum kelihatan orang berlalu lintas. Maka akhirnya dengan tambah ia bawakan kue buat Teg Hui dan Xiao Hang, begitu pun buat Hiang Jie, yang bangun dari tidurnya. Selanjutnya mereka tunggui kereta, yang datang pada jam yang dijanjikan. Kedua pihak ambil selamat tinggal. Xiao Hang duduk di dalam bersama Hiang Jie, Teg Hui pun mendesak di antaranya, pedangnya diletaki di sampingnya. Jendela kereta ditutup rapat. Xiao Long, sampai ketemu pula kata Tan Moacu sambil tertawa. Kiong Hiie. Teg Hui tidak menyahuti, karena kereta sudah lantas dikasih jalan, cambuk berbunyi di antar suaranya roda-roda. Seng kuda lari menurut kehendaknya si tukang kereta, tetapi larinya pelahan. Bintang tidak sedikit, tetapi Seng putri malam guram. Tat kala kereta sampai di Eng Teng Mui, Bintang dan Rembulan Sirna, karena waktu itu Fajar sudah menyingsing. Di situ pun ada beberapa kereta lain, yang berjalan ke luar kota, maka keretanya Teg Hui bisa bercampuran. Begitu lekas berada di luar kota, si tukang kereta menuju ke arah barat, mengikuti tembok kota. Baru sekarang semua menghela nafas lega. Hang Kim Kong tak usah dijerihkan lagi kata Teg Hui, yang melongok dari jendela kereta. Air mukanya Xiao Hang dan Hiang Jie pun terang. Sekarang Teg Hui bisa pikirkan, siapa yang sudah bantui ia tadi malam, tetapi percuma saja, ia tak mampu menduga-duga siapa penolong tak dikenal itu. Ia tetap menduga gurunya. Maka juga ia pikir, setelah titipkan Xiao Hang berdua, ia niat lekas kembali ke kota akan cari gurunya itu. Lekasan sedikit ia kata pada kusir. Sekarang mereka telah berada di tembok selatan dari kota. Mereka seharusnya menuju ke utara, jalan di jalanan batu, langsung ke barat, tetapi untuk menyingkir dari rintangan Hong Kim Kong, mereka ambil jalanan lain, yang tidak rata, hingga kereta bergoncang-goncang hebat sekali, sampai Hiang Jie tertawa dan menjerit berulang-ulang dengan berbareng. Eh, kau gila Xiao Hang menegur sambil mencubit. Aku girang, karena kita sudah lolos, sahut budak. Itu. Tetapi Xiao Hang segera susut matanya, dari mana keluar air yang suci. Ia ingat pengalamannya, sejak ia diambil oleh Hong Kim Kong, dipaksa menjadi gundik. Ia dapat makan dan pakai cukup, pakaiannya reboh, budak pelayan selalu sedia, tetapi kesenangan batin tidak ada, malah kemudian ia saban-saban mesti ngalami siksaan. Baru sekarang ia bisa lolos, tetapi masih belum tentu bagaimana akhirnya. Lekas, lekas Tekhui masih saja desak tukang. Kereta. Ia perhatikan jalanan. Ia kembali berada di jalanan batu yang rata, ialah jalanan untuk ke Tio Kikau. Di sini banyak kereta lainnya, yang pergi dan datang. Di sini pun, tukang kereta anggap jendela mesti ditutup rapat. Tidak, aku ingin dapat hawa segar, Tekhui bilang. Lebih baik ditutup. Di sini aku tidak ingin ketemu orang yang kenal aku, Xiao Hang kasih tahu. Sebagai pemecahan, Tekhui antap Xiao Hang dan Hiang Jie berada di dalam, ia pindah keluar. Hawa udara panas sekali. Di jalanan batu, roda-roda kereta kasih dengar suaranya yang ramai, yang kemudian disusul sama suara congklangnya kuda di sebelah belakang. Apakah ada orang yang kejar mereka? Tekhui menoleh dengan segera, maka ia lantas dapat lihat dua penunggang kuda lagi lari mendatangi, hingga ia bisa kenalkan mereka sebagai siangkan lengkan Tan Hang dan Seu Yee Tiong Mahong, ialah orang-orangnya Gopo. Hektometer Tekhui perdengarkan suara di hidung. Cepat sekali, kedua penunggang kuda sudah lewat, nerobos dari timur ke barat. Mereka tidak lihat atau perhatikan keretanya Tekhui serta penumpangnya. Lekas kata Tekhui, yang merasa heran orang tidak lihat ia. Ia tidak takut, tetapi ia sungkan hadapkan pertanggungan jawab di tempat itu. Empat kaki kuda berketoprakan terus, roda-roda tetap menggelinding dengan suaranya yang riuh. Baru melalui dua li, dari sebelah belakang kembali terdengar suara kaki kuda, ini kalipun tertampak dua penunggang, ialah Taishwee Tuhonpa dan Kianmosecu Chiyuto Acai. Menampak Hanpa, Tekhui tidak menaruh perhatian, tetapi melihat Chiyuto Acai, darahnya mendidih dengan lantas. Hektometer, itu binatang pikir ia. Sebentar kemudian, Chiyuto Acai sudah hampir menyusul. Ia lihat anak muda kita, ia segera berseru, Tekhui, keponakanku, tahan sebentar keretamu. Tekhui menoleh, ia mengawasi dengan meti merah bahna mendengkol. Hyantit, kata pula Chiyuto Acai, dengan memandang mukaku, tolong kau kembali ke kota. Dalam perkara tadi malam, mereka ada di pihak yang salah, maka itu aku telah kasih tahu mereka, supaya mereka haturkan maaf pada kau. Cuma kau harus kembalikan orang punya goi etai-tai serta budak perempuannya. Kau tahu, mengenai ini, mukanya Han Kim Kong menjadi guram, dan namamu juga jadi kurang mentereng, malah kau pun cemarkan namanya gurumu. Apa kau bilang Tekhui tegaskan, kendati ia telah mendengar nyata. Sembari kata begitu, ia telah tarik keluar pedangnya, hingga Toa Chai menjadi jerih dan mundur. Perbuatan kau tidak terlalu terhormat, Hyantit kata pula Toa Chai. Laginya, kau pun tidak mampu singkirkan diri. Bagus perbuatan kau Tekhui menegur. Kau telah pedayakan aku, hingga aku kepancing masuk ke dalam rumahnya Han Kim Kong, di mana kau hendak bikin celaka aku. Dan sekarang kau bujuki aku kembali ke kota, untuk aniaya aku. Hektometer. Sabar, Hyantit. Tidak. Orang yang aku tolongi adalah enciyaku serta budaknya. Bagaimana kau berani ngacobe alo? Aku nanti hajar kau. Waktu itu tai suwe e tu honpa telah hunus goloknya. Tekhui mau loncat turun, tetapi siau hang betot bajunya. Jangan, jangan, ia menjegah. Di sini jalanan umum, jangan berkelahi. Tekhui bisa tahan sabar. Lekas ya perintah pula kusir. Kapan kereta kabur, kedua penunggang kuda pun mengejar, hanya makin lama mereka ketinggalan makin jauh, seperti juga kuda kalah keras larinya sama kuda. Si tukang kereta merasa pasti bahwa keangkerannya Tekhui bikin dua penunggang kuda itu jerih, ia lantas saja mengutuk mereka itu. Kuda lari terus, lebih banyak keras daripada pelahan, ia telah mandi keringat. Sebentar kemuran, di sebelah depan tertampak air mengalir. Itu adalah sungai Eng Teng HOO, di atas mana melintang jembatan batu yang besar, ialah jembatan yang dinamai Low Kau Kyo atau jembatan Marco Polo. Ini adalah salah satu tempat terkenal dari Pak Hia, yang dinamakan Low Kau Siaw Goat atau Rembulan Fajar dari Low Kau Kyo. Terima kasih telah menonton!